bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua sahabat youtube pertemuan kali ini saya akan bahas tentang ini pahat kayu yang telah dimodif kemudian mata bor gergaji atau disebut juga hal sew sekedar berbagi pengalaman ya teman teman ini ketika saya membeli mata bor ini jumlah mata bornya yang saya punya ini 12 buah ini yang terkecil kemudian ini yang sering saya gunakan kemudian dalam satu paketnya terdapat dua buah as tentunya as bor kemudian satu mata bor seperti yang terlihat di sebelah kiri ini kemudian disini ada pelat ini digunakan untuk hole yang besar tetapi tidak digunakan untuk hole yang kecil seperti ini kemudian untuk bagian tengah ini juga disediakan mata bor besi seperti ini ini bisa dibongkar pasang dipindahkan ke as yang satunya lagi ini namun untuk mata bor yang punya saya ini ini sudah saya las ya saya matikan memang tidak saya pindah-pindah mata bor besinya terlihat ini ya kemudian untuk bagian asnya ini ini jarang saya buka-buka makanya saya coba mengakali untuk ukuran yang lain saya pasangkan baut 14 seperti yang terlihat ini ya teman-teman dan untuk bagian kepala bautnya ada yang saya gerinda atau saya kurangi saya buka dahulu nih teman-teman nah bagian ini yang saya maksud di bagian kepala sebelah dalam saya kikis seperti yang terlihat itu ya teman-teman bisa diperhatikan ya ini mau saya lepas semua murnya udah terlanjur seret ya susah dibuka makanya saya hanya bisa menunjukkan seperti ini kurang lebih bagian yang dikikis itu dua memanjang ya teman-teman seperti ini ini arahnya memanjang kemudian di bagian sudutnya ini dikikis sedikit tetapi di sebelah dalamnya sana gitu kira-kira kita menyesuaikan tengah dari lubang hole ini atau mata gergaji ini mudah-mudahan bisa dipahami lah teman-temannya apa yang saya tunjukkan tadi yang saya maksud kemudian yang berikut ini saya akan menunjukkan mata pahat yang sudah saya gerinda dan juga saya kikis bentuknya seperti ini mata pahat ini biasa saya gunakan untuk membentuk atau membubut kayu hingga berbentuk seperti roda ini terlihat ini ya saya gerinda terlebih dahulu saya bentuk seperti ini bagian yang roncing saya buat tidak pas di tengah tapi agak kekiri ya teman-teman ya ya berikut ini saya tunjukkan bentuk ban yang sudah jadi saya membubutnya menggunakan pahat tersebut seperti ini ya ini yang ukuran kecil setelah 17 berikut ini saya akan dengan bor papan ya untuk membuat roda saya tunjukkan cara saya mengebornya seperti ini satu dua tiga dan empat ini empat buah telah jadi ini namun hanya berbentuk lingkaran belum berbentuk roda miniatur saya sarankan untuk memudahkan proses pembubutan alat yang kita gunakan harus rajin kita asa ya selanjutnya saya akan tunjukkan cara kerja mata pahat yang telah saya modif saya pasang dahulu bornya kemudian untuk hasil bubutan yang lebih bagus kita sediakan tiga buah ampas dengan nomor yang terlihat ini ya teman-teman teman-teman dan juga mata amplas gerinda cara kerja yang saya buat ini agar lebih cepat aja teman-teman board kita hidupkan kemudian pengikisan awal saya menggunakan gerinda sebetulnya tanpa gerinda juga bisa kita gunakan amplas yang kasar namun ini biar lebih cepat seperti ini ya yang kasar kita amplas seperti ini ya sampai bentuknya kira-kira mendekati bentuk ban mobil sesungguhnya kemudian untuk hasil yang lebih halus kita gunakan amplas nomor 400 ya yang ini sudah cukup halus berikutnya proses penggunaan mata pahat yang telah saya bentuk tadi seperti ini ya kita kikis kita geser sedikit 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 ke kanan sebentar saya dekatkan kameranya agar lebih terlihat seperti ini ya teman-teman cara saya membubut kayu untuk roda miniatur nah itu bentuk nah itu bentuk pahat yang saya buat untuk memikis bagian 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 rodanya nah ini di pinggir ya yang di tengah ini bagian peleknya nah saya proses pembentukannya seperti ini seperti yang teman-teman lihat setelah kita rasa bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan berikutnya kita amplas kembali dengan amplas nomor 400 agar hasilnya tentunya lebih halus ya selesai saya lepas dahulu kira-kira bentuk mata pahatnya seperti ini ya teman-teman inilah dia hasilnya teman-temannya roda miniatur berbahankan kayu ini yang biasa saya buat baiklah teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini bisa ada manfaatnya bagi teman-teman dan untuk kekurangan mohonlah dimaafkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa yang belum subscribe dan juga notifikasi loncengnya diaktifkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih